Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode NAKES di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Seperti biasa, kita akan sapa dulu founder kita. Halo Mas Tio. Halo semua yang sudah hadir, nggak telat ya. Kali ini rekor maju. Diingetin Mbak Anjelah tadi. Silahkan Mas, narasumber kita di episode kali ini siapa diperkenalkan. Oke, narasumber kali ini namanya Mbak Yulia Hatuti, tapi titelnya aku nggak bisa menerjemahin. S.T.S.K.M.M.M. Itu mungkin Mbak Yulia lagu. Aku masih agak kurang ilmu mengenai sikatan-sikatan ini. Nah ini Mbak Yulia ini, kalau nggak salah udah lama juga nih jalanin KM-nya. Nah kita mau dengar sharing-nya Mbak Yulia nih. Aku panggilnya Mbak Yulia ya. Oke, silahkan Mas. Ya bukan Mbak Tuti kan belakangnya. Takutnya panggilannya beda, Mbak Yulia aja ya. Oke, silahkan. Ya, Mbak Yulia aku mau dengar cerita, semuanya audiensnya mau dengar sharing-nya Mbak Yulia seputar pengalaman menjalankan KF-nya. Mungkin dari awalnya kenal KF itu dari mana, saya akan memperkenalkan misalnya atau tahu dari mana. Terus alasan awalnya menjalankan KF apa, misalnya ada suatu keluhan tertentu yang ingin diisiarkan dengan KF. Oke, apakah perbaikannya bagaimana, apa yang didapatkan. Terus ya kemudian respon lingkungan, respon sejawat, respon keluarga, itu bagaimana. Dan mungkin juga nanti Mbak Yulia masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muter-KF yang mungkin merasa belum terjawab. Tidak boleh dipertanyakan ke aku, nanti insya Allah jawabanku bisa buat konsumsi rame-rame para audiens setiap hari ini. Semoga Mbak Yulia waktu dan tempat dipikirkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Mas Tio, Mas Bobi, sudah diundang di acara TFA ini. Suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Perkenalkan juga tadi Mas Tio sudah bilang, nama saya Yulia Hasluti. Masalah detail tadi. Mohon maaf, sebenarnya basic-nya saya itu nutrisionis ya Mas. Ahli Gizi, kebetulan angkatan pertama di Akademi Gizi Palembang. Dan Alhamdulillah urusan terbaik juga waktu itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, CPNS-nya sih masih di bidang Gizi, di Dinas Kesehatan, Kabupaten Bungkul Utara. Kemudian karena suami juga nutrisionis dan kita satu ruangan, kayaknya nggak mungkin gitu ya secara emosional di ruangan yang sama. Akhirnya saya pindah ke Akper, ke Akper Penda jadi dosen. Tapi tetap mengajar di bidang Gizi. Kemudian karena di Akper, tetapi saya mengampu ilmu Gizi-nya Mas. Akademi Akper itu akal diri perawatan ya? Ya, akal diri perawatan kebetulan punya Pemda, Pemda Bungkul Utara, pemerintah daerah. Kemudian seiring berjalannya waktu kan Pemdanya dilikuidasi, Akpernya tidak boleh dari Pemda, harus bergabung. Depkes itu sudah tidak diakui lagi pendidikannya, akhirnya harus bergabung ke Dikti. Nah, karena bergabung ke Dikti, saya akhirnya kembali ke Dinas Kesehatan dan melanjutkan S2-nya ke MM gitu loh, ke Magister Management. Dan sekarang sudah tidak digizi lagi gitu ya. Itu untuk gelarnya tadi yang Mas Tio tanya gitu ya. Kemudian untuk masalah kenal pertama KF, itu sebenarnya dari Facebook ya Mas ya. Waktu itu saya kebetulan berteman dengan Mbak Winneta Andaruni. Nah, dia menginspirasi saya, aneh aja gitu loh, kok ini ada yang berbeda dari yang saya pelajari yang saya tahu gitu loh. Karena memang Facebooknya gizi, jadi kok aneh gitu. Setahu saya, kalau pakai diet tinggi lemah ini kan biasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan, khusus ya Mas Bobi ya, untuk misalnya kayak epilepsi, setahu saya dari keiliran saya seperti ini. Kok ini aneh gitu ya. Jadi saya mencoba mencari gitu ya, ini apa sih sebenarnya lifestyle seperti ini. Dan akhirnya saya terbuka gitu loh, seperti gelas, saya mencoba untuk menghilangkan apa yang saya sudah dapat, saya berusaha untuk mencoba memahami ilmu yang baru ini gitu loh. Kemudian masuk grup di tahun berapa? Kalau di KF ini kayaknya mulai dari awal deh Mas, 2017 itu saya sudah masuk. Saya tahu dari Mbak Winneta, kemudian saya tertarik, terus saya masuk ke grup KF di 2017 kalau saya nggak salah. Dari situlah saya banyak-banyak belajar, membaca, dan ya sharing-sharing teman-teman jadi semua dilihatin gitu loh. Seperti apa sebenarnya. Dan akhirnya tertarik, saya memutuskan di Mei 2017 itu untuk mencoba KF. Tapi sebelumnya saya sudah sharing ke suami dulu, bilang karena orang tua punya riwayat jantung, meninggalnya karena jantung juga, kolesterol. Jadi saya bilang kayaknya ini salah satu ikhtiar untuk biar bisa sehat, saya bilang seperti itu. Boleh nggak kalau saya coba lifestyle seperti ini? Karena memang dari curhatan teman-teman juga harus ada dukungan keluarga untuk memulai lifestyle ini. Terutama orang-orang terdekat, memang berat gitu loh. Ya mas ya, nanti kalau kita pergi-pergi, suami nyuruhnya makan ini gitu kan. Keluarga semua ini gitu kan. Terutama izin suami. Makanya saya izin ke suami, walaupun dia tidak ikut, tetapi jangan menghalangi saya. Saya izin untuk ikut lifestyle ini. Ya dia bilang, silahkan saja. Selama untuk sehat, why not gitu kan. Nah itu dari suami. Tapi tetap di keluarga besar, terutama ibu, kemudian saudara-saudara itu memang sering bully juga sih sebenarnya. Apalagi mas, baru-baru itu mas. Baru-baru tiga bulan pertama itu kan, kadar air kita kan turun banget tuh. Jadi memang mukanya jadi keriput gitu kan. Sepatu yang, memang sebelumnya kan badan saya juga dari remaja, gadis gitu kan. 5-6. Pokoknya di kisaran tas 50 kg gitu ya. Seiring bertambahnya anak. Nah terlalu overweight ya Pak. Bertambahnya anak, bertambahnya umur, kan badan-bedan nambah tuh. Lahir anak satu, tinggal berat badannya 5 kg. Nambah satu lagi, nambah lagi 5 kg. Jadi dari 5-6 berat badannya jadi 74 waktu pertama sekali mulai KF itu. Dan keluhannya, itu tadi pertama karena ada riwayat orang tua yang jantung. Kemudian juga saya itu ada asma, Mas. Nah kebetulan di 2017 itu saya, dinasnya terpisah dari suami. Sekitar 7 jam lewat darat. Jadi tiap minggu itu kan bolak-balik, Mas. Karena berhubung saya yang merantau, jadi bolak-balik ke base camp-nya saya. Jadi ada anak, ada suami, ada orang tua di rumah. Makanya saya yang bolak-balik. 7 jam pakai travel, pihak darat. Itu dari tempat tugas ke rumah, pulang ke rumah itu saya harus doping vitamin dan tukang pijit. Jadi setiap nyampe, cari tukang pijit, setiap hari doping vitamin. Bisa dibayangin itu kan, capeknya 7 jam di jalan. Nanti hari Kamis kan saya pulang tuh, Kamis malam. Nanti minggu pagi saya pulang lagi ke tempat tugas. Sampai di tempat tugas saya cari tukang pijit lagi dan tetap doping vitamin setiap hari. Jadi uangnya habis buat tukang pijit. Alhamdulillah semenjak KF ini, saya nggak perlu tukang pijit lagi dan nggak perlu doping vitamin lagi. Yang fit, badan juga fit, asma nggak pernah kambuh. Kemudian juga yang paling menarik itu Mas, pada saat delta kemarin, kebetulan adik kandung saya kena dan kita tahu bagaimana pelayanan di rumah sakit, perawatnya nggak mau masuk, masak oksian kita sendiri, diam entah kita yang urusin, termasuk semuanya. Alhamdulillah waktu itu saya belum vaksin, tetapi sampai nampung muntah adik itu dari mulutnya, saya pakai tangan kayak gitu karena nggak ada bengkok yang harus dipakai gitu ya. Pakai tangan sendiri, tampung, dibuang, kemudian cuci tangan. Alhamdulillah tidak menular gitu, tidak kena alhamdulillah. Mungkin karena memang kadar gula darah yang memang selalu di bawah 80. Yang jelas memang perubahannya tuh lebih fit, kemudian berat badan juga. Itu kan bonus kalau berat badan ya. Dan orang-orang bilang juga sih lebih mudah gitu. Kalau ketemu mahasiswa, pesawat yang pernah saya ajar di tahun 2017, di bawah tahun 2017, misalnya di 2015 gitu ya, ke 2013, mahasiswa itu kalau saya tanya kenang nggak sama saya? Siapa ya? Dia bilang, apa teman satu angkatan? Cie, jadi mudah dong. Padahal dosennya gitu, tapi dia bilang teman satu angkatan. Kenapa, Mas? Waktu belajar kan ke-40, 80-an, seperti itu. Kalau sekarang kan stuck di 60-an, paling tinggi. Nanti turun 58-56 gitu. Kata belajar kenapa, Mas? Kata belajar aku bakal cuma masuk sama tua. Gagal reverse ending jadinya. Mas kan lagi training jadi bilar agawan. Lagi kontes. Tapi merasa jadi mudah benar atau memang cuma sekedar, atau terlihat memang terasa juga ya, Mbak? Terlihat dan terasa. Maksudnya jelas dari segi kulit gitu ya. Kulit terasa lebih kencang gitu kan. Ya, kalau kita sandingkan dengan orang-orang yang... Saya kan sekarang udah 47 nih, Mas. Udah jelita ya, jarang 50 tahun. 47. Open, open. Udah jelita, jarang 50 tahun. Tapi kalau sama teman-teman yang 30-an itu masih rasanya belum terlalu tua gitu. Sama satu generasi kayaknya gitu kan. Masih bisa nge-blend lah ya. Minggel sampe 30-an. Iya, dari segi hormonal kayaknya. Masih yang kelihatan benar. Beberapa tahun terakhir ini, semenjak KF ini, yang perubahan hormonal itu kalau kita mau hate gitu ya. Bulanan gitu. Itu sindrom PMSC itu hampir sama waktu kita masih remaja kayaknya. Jadi mulai kaki pegel-pegel, sakit pinggang, kemudian mame-nya sakit disentuh, kemudian emosinya juga turun naik, seperti itu. Dan saya pernah konsul ke dokter Objin, saya bertanya, kok seperti itu? Kalau dulu kan kalau mau hate ya hate aja. Tiba-tiba udah keluar aja, gak ada tanda-tanda gitu. Semenjak sudah punya anak tiga gitu kan. Tapi ini beberapa tahun terakhir ini, kata dokter Objinnya itu perbaikan hormonal. Seperti itu. Nah, kayaknya ini bonus juga dari KF-nya itu. Keren. Kayaknya ada yang lebih daripada sekedar diceritakan. Jangan dulu. 17 tahun ke atas itu jelas. Dari si stamina yang jelas kan lebih baik. Aku 16,5, abis 17. Sebenernya juga mungkin ini, Mas. Itu tadi dari stamina ya, saya bolak-balik tujuh jam perjalanan itu sampai di tempat kerja, itu kalau disuruh langsung ke lapangan, oke aja gitu loh. Gak masalah. Terus gak istirahat seharian, ya oke aja gitu loh. Tidak ada kelihatan kita lelah, atau seperti apa tuh enggak. Pokoknya on terus gitu deh. Terus, apa yang membuat, maksudnya gini, kan Mbak Yulia kan basicnya sempat belajar gisi ya. Terus tadi kan sempat bilang, kok aneh banget lah. Begitu sudah merasakan gini, kesimpulan apa yang didapat, ibaratnya gitu loh. Kan ini sesuatu yang mungkin dulunya, mungkin cuma jadi mimpi ya. Namanya kalau sudah, sudah kepala lima, apalagi jelita gitu kan rasanya. Aduh lah, udahlah dimalumin aja lah. Tapi begitu dikalamin bonus-bonusnya ini kok, wow gitu loh. Itu dapat seperti apa? Jadi kalau saya, banyak ditanya teman-teman, jadi kalau menjelaskan secara metodolisme, kalau dia bukan basic kesehatan kan agak ribet mas. Jadi saya bilang aja, saya ini sudah mengganti bahan bakar. Kalau ibarat mobil, saya bilang kayak gitu. Saya sudah mengganti premium itu, menjadi pertama saya bilang. Kalau kita makan karbohidrat, itu satu gram karbohidrat itu kan akan menghasilkan 8 kalori. Sementara kalau kita makan lemak, satu gram itu akan menghasilkan, terbalik ya, kalau karbohidrat dia menghasilkan 3 kalori ya. 4 atau 4 kalori. 3 atau 4 kalori gitu ya mas ya. Kalau kemudian kalau kita makan satu gram lemak, maka kita akan menghasilkan 8 kalori. Nah itulah perbandingannya. Jadi saya nggak perlu makan banyak, dan nggak perlu makan gula dan tepung-tepungan, serta saudara-saudara nya. Jadi saya cukup dari makan lemak dan protein. Sementara kalau protein kan satu gramnya 5 ya mas ya. 5 gram. Jadi saya tidak perlu makan banyak. Jadi kalau misalnya di kantor, bawa bekal telur rebus 3 biji, terus teman-teman bilang, emang kan yang makan kayak gitu. Ya itu tadi saya sudah mengganti, tidak perlu kuantitasnya, tetapi yang penting adalah kualitasnya. Telur itu kan kalau kita lihat nilai gizinya itu kan sudah yang paling dekat dengan asih, yang paling sempurna nilai gizinya. Semua hampir tercukupi di telur itu, saya bilang seperti itu. Dan juga sekarang saya dari KF ini bisa memahami hadis bahwa kita hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jadi masuk ke sana juga kalau saya berpikir nggak sih? Itu mimpi ya. Dulu-dulunya mimpi. Dulu mimpi. Jadi bisa jadi kenyataan. Itu yang kadang-kadang begitu disadari, wow ternyata lebih dari sekedar ada sesuatu yang berbeda ya kan. Makanya bersyukur sih Mbak Yulia sempat mengosongkan kelas. Karena banyak lho yang memang jarang mau ngosongin. Dan sampai sekarang kan kebetulan masih aktif nih di grup teman-teman alumni nih. Oh iya. Dan kebetulan teman satu angkatan saya itu sekarang kepala dinas di provinsi sini gitu kan. Wah itu. Jadi buliannya itu kan lumayan. Kayaknya saya sering-seringan loh drama seri nih. Drama seri. Bulinya gimana Mbak? Buli-bulinya para ahli gizinya gimana? Ya itu. Apa dibilang. Ya macam-macam Mas. Yang jelas kan itu tadi. Kalau dia tinggi lemak itu kan hanya untuk anak-anak yang dengan kebutuhan usul misalnya epilepsi dan sebagian. Sementara kita kan orang normal katanya. Kemudian juga kemarin kan sempat waktu Omikron kan Mas sempat pusing-pusing juga tuh. Pusing. Kemudian agak batuk. Cuman gak demam gitu kan. Cuman badan linu-linu gitu. Jadi sama suami dia suruh ke dokter. Kata dokternya, Ibu makannya gimana? Saya jelaskan lah pola hidup. Wah ibu ini hipoglikemia. Langsung ditulis diagnosanya hipoglikemia. Iya loh saya udah biasa loh dok. Saya bilang kayak gitu kan. Gak masalah saya di bawah 80 gitu. Kalau kolesterol gimana? Saya kalau kolesterol selalu high. Saya bilang. Alatnya gak pernah bisa terdeteksi. Saya bilang seperti itu. Nah ini bahaya loh. Gua faham gak gini? Oh ya paham dok. Saya faham. Saya aligizi loh. Saya bilang gini. Tapi dokternya tetap gak ini loh. Gak apa. Karena diwarna lainnya. Nalar umum. Nalar kedokterannya kan. Iya nalar kedokterannya gak jalan. Dan teman-teman satu alumni juga. Satu profesi itu masih. Kalau ketemu kan masih tetap. Cuman kan saya bilang. Yang tahu manfaatnya kan saya. Kalian kan bisa lihat nih. Satu angkatan nih. Nah gimana. Ahli gizi masih obesitas. Ahli gizi ada yang underweight. Seperti itu. Kalau saya kan. Coba lihat IMV. Saya normal loh. Saya bilang seperti itu. Bede. Bede. Keren nih. Bokal-bokal jangan diserang. Serang-serang personal ya Pak ya. Tapi katanya secara IMV sudah bagus sih. Tapi masih sampai sekarang. Dengan teman satu alumni. Masih sering ada drama bulian itu ya Mas. Iya masih. Cuman kalau saya sih. Senyaman saya aja. Sekiranya. Kalau saya kan misalnya. Kalau ada ilmu-ilmu yang seperti. Yang bermakna dari Mas Bodi juga. Biasanya saya share gitu kan. Di grup. Cuman ya itu. Tangkapannya macam-macam gitu kan. Ya sekedar menyampaikan itu. Masalah dia mau terima. Enggak ya terserah. YouTube-nya Mas Bodi bisa di grup Aligi sih. Iya. Wih keren banget. Macau. Kita sama-sama background-nya ortodok Mas. Macau. Ortodidak. Jadi perubahan mindset itu kan susah Mas. Maksudnya saya bilang. Coba kalian lihat dulu. Ilmuwan zaman dahulu kala itu kan bilang bahwa bumi ini datar. Sampai pendeta-pendeta itu dipenggal kepalanya. Kalau dia bilang bumi ini datar. Seiring berjalannya waktu kan memang bisa dibuktikan. Bahwa dunia itu mulat. KF ini juga suatu saat kalian akan mengakui. Saya bilang seperti itu. Kalau sekarang karena tidak mau membuka pikiran aja. Aduh. Lugas. Kesanku satu lugas. Tapi ada nggak pertanyaan-pertanyaan teknikal yang menurut Mbak Sulit yang susah dijawab. Misalnya mereka bertanya apa gitu di grup tersebut. Ah masa sih bukannya begini. Ah masa sih bukannya begitu. Misalnya apa gitu. Seperti yang YouTube-nya itu YouTube yang penjelasanku bukan? Apa Mas Budi? Yang ringan-ringan aja sih yang kalau aku masukin ya tuh Mas. Jadi mereka itu kan ya itu tadi memang karena kita dicikokin dengan ilmu ortodok itu tadi. Yang susah berkembang gitu kan. Jadi memang ya mindsetnya itu udah kayak gitu aja. Susah untuk di ini. Cuman teman-teman yang pernah ketemu satu angkatan yang pernah ketemu sama aku. Dia bilang memang Yulia itu sekarang lebih ini loh. Dia bilang lebih muda dibanding kita-kita. Dia bilang dan dia juga lebih fit ya. Nah itu kan aku bilang. Itu kan kenyataan yang perlu kalian lihat gitu. Nggak perlu aku jelasin ini itu. Yang penting lihat aja sih. Living room-nya aku bilang seperti itu kan. Kayaknya sudah stand by. Mau ngomong ilmu ayo. Mau ngomong kenyataannya living-nya nih. Lebih sehat, lebih fit. Jangan-jangan para warrior KF itu pada ngarep-ngarep ke reuni kali ya. Reuni SMP, SMA, yang umurnya sepater. Nanti biar kelihatan bedanya di mana. Iya. Jadi kan bisa lihat dengan teman-teman sebaya gitu lah. Kita akan berbeda gitu loh. Kadang jalan sama anak gadisku aja. Kebetulan anakku kan lahirnya tahun 2000 tuh mas. Dan badannya lebih bongsor dari aku gitu kan. Nah kalau jalan berdua dibilang kakak adek gitu loh. Wow, bukan mudanya. Aduh, keren. Asal nanti jalan sama suami jangan dibilang nanti istri muda lagi loh. Repot itu lah sih. Berarti para warrior kalau ada pada reuni-reuni langsung cepat menyebarkan ini ya. Sempat menginspirasi, pada kaget. Eh misalnya siapa misalnya. Mbak Jela misalnya reuni SMP. Pasti pada kaget semua. Kok nih masih bisa, masih segini gini gini gini. Langsung infonya langsung. Jadi reuni itu salah satu tempat penginspirasi juga loh. Yang positifnya aja ya mas. Bahkan kadang-kadang ada yang gak dikenali mas. Dikira orang lain. Padahal ya namanya sama, istrinya sama gitu. Apalagi kalau, ya sih aku sih, kalau aku sih gak, terakhir reuni sih reuni SMP kalau gak salah. SMP, reuni SMP. Tapi kalau reuni SMA, kuliah, itu aku dalam konteks kalau betulnya. Ada sih, cuman, cuman pasti mereka gak kenalin aku lah. Bisa juga aku gemuk banget. Iya makanya, aku juga gak, gak, gak kebayang. Kalau misalnya reuni, apa bisa kenalin apa enggak gitu. Yang berarti kan mas, kalau kita lihat, ini teman-teman sebaya gitu kan, itu rata-rata kan memang berat badan itu udah di atas 70-an biasanya gitu kan. Walaupun dulu waktu kita kuliah pada kecil-kecil gitu kan. Mas, sekarang melihat di grup reuni itu udah melar-melar semua gitu. Kalau udah married kan biasanya kayak gitu. Iya, dan juga kan secara, keilmuan kan metabolisme pada saat udah umurnya sudah meningkat kan metabolisme berkurang ya mas ya. Nah, kemudian aktivitas juga berkurang sehingga itu tadi, kebanyakan tidurannya. Makanya tetap sama kayak muda, tapi aktivitas berkurang ya. Mana gak numpuk gitu kan. Stressnya lebih tinggi juga. Anggapnya lebih tinggi. Pikirin cicilan gitu kan. Pikirin cicilan. Otomatis kadang larinya jadi kemakanan untuk menenangin pikiran. Karena kan kalau karbo itu kan kelebihan karbo di dunia modern ini ialah dia salah satu makanan, salah satu makronutrisi yang bisa menurunkan stres. Makanya disebut namanya stress eating kan. Kalau kita lagi banyak pikiran, dulu sebelum KF kan, mungkin ingat, nyarinya karbo kan. Iya. Mungkin, aduh aku lagi stress. Coklat mas. Coklatnya sih, kalau gak mungkin dia makan coklat pahit. Coklat manis. Iya kan? Inter clean mas. Mungkin dia, aduh aku lagi stress nih, aku mau makan telur rebus. Ada gak kayak gini? Gak ada. Gak ada kan? Aku lagi stress, aku mau nyarin nasi goreng, bakinya ayam, apa gitu. Karena stress reliefnya itu, dia harus memasukkan karbo. Secara fisiologinya, menurunkan stress di badan. Jadi, jadi, jadi saya akan akan itu jawaban semuanya. Makanya kadang-kadang, kenapa banyak-banyak sekarang, silent metabolic syndrome, alias banyak orang hipertensi, banyak orang diabetes, tapi tidak bergejala. Mereka gak sadar, mereka gak mengecekkan diri, ke rumah sakit atau dokter. Karena mereka belum bergejala. Karena sebetulnya mereka bergejala, tapi tertutup terus oleh apa yang mereka makan. Misalnya, pagi-pagi selalu cepat takor, kalau gak makan selinan. Tapi kalau udah makan kan beres. Aku harus dokter. Coba Mbak Yulia. Mbak Yulia, karena kalau pagi, kreping makanannya tinggi gak? Kalau pagi, saya biasanya, kadang malah gak makan, mas cuma minum air putih aja kalau pagi. Ya memang, kan kita intermittent fasting. Tapi kan, kalau dilakukan di zaman dulu sebelum LKF, kan gak mungkin. Pasti kan bergejala kan? Iya. Perut lah, tikis aja kayaknya ya. Iya, jadi, karena makanan-makanan sekarang ini bisa menutupi ketidakseimbangan di tubuh, karena energi yang dipush dari makanan bisa cepat memberikan gula, otomatis kalau gula naik di darah, kan otomatis kan tumbuh, harus tumbuhkan, instingnya gak mau gula darah setinggian. Jadi, begitu gula masuk dari makanan, dan meningkatkan gula darah, harus dibilangkan dengan cara memasukkan ke dalam sel. Supaya di perifetnya, supaya di darahnya, tidak kembali turun kan? Iya. Ke dalam sel, jadi seakan-akan sel-sel langsung dibeli energi patah. Sebelum insulin resistannya terjadi, itu jawaban untuk menutupi ketidakseimbangan yang terjadi. Iya kan? Iya. Ada maksudnya stress secara fisiologi, misalnya dia keletihan, stress secara fisiologi, misalnya dia ada radios oksidatif stress, dan sebagainya. Itu begitu makan karbo, hilang. Stress secara psikologi, sama, hilang juga kalau udah makan karbo. Jadi, kenapa aku akar mana yang perlu diperbaiki, lupa. Kan udah hilang, gitu lagi. Mau tidurnya gak bagus, mau mager terus, mau jangan olahraga, mau makan terus, mau stress terus. Kok gak dikoreksi? Lifestyle yang salah ini, belum ada gejala. Kalau udah makan, udah enak lagi. Iya kan? Kalau makanan kalau bisa menutupi gejalanya, kenapa pusing-pusing? Kenapa harus ngecek, sekarang saya gula darahnya rata-rata berapa, kenapa saya harus mengukur tensi, kenapa saya harus mengukur berbagai parameter life lainnya, LED dan sebagainya, kenapa aku harus ngecek? Kan aku gak bergejala, lah, aku masa sehat kok. Sehatnya habis apa? Habis makan nasi unduk, tadi tadi. Setelah siang, makan nasi padang. Kalau masih pusing juga, tinggal makan snack, apa susahnya? Makan pisang. Mbak suh pedas-pedas. Karena seakan-akan sehat, sehat itu berarti kan tubuh seimbang, tidak ada gejala sehat. Itu adalah hasil dari makanan dia. Makanya kan sekarang orang-orang kan, kalau merasa sakit, atau merasa bergejala, pertanyaan yang paling mudah, ialah apa? Saya harus makan apa? Supaya pusing saya hilang, supaya pegal-pegal saya hilang, supaya gejala apapun yang saya rasakan hilang. Harus makan apa? Itulah dia. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya, sebelum akhirnya gejalanya gak bisa ditahan oleh makanan, dia selalu berhasil menutupi dengan makan. Yes. Jadi begitu dia bergejala, dia tetap lupa akar masalahnya. Tidurnya bermasalah, stresnya berlebih, gak pernah olahraga, makan terus. Itu gak. Saat dia sakit, makan dia dicari saya. Saya harus memasukkan apa ke mulut saya, supaya gejalanya kembali hilang. Bukan memikirkan, saya salah di mana dalam 24 jam. Cuma di KF doang, kalau ada gejala, disuruh ingat apa yang salah dalam 24 jam hidupnya. Puasanya kah? Olahraganya berlebihan kah? Atau stresnya berlebihan? Kurang relaksasi kah? Dan terutama, apakah tidurnya bermasalah? Kan disuruh ngecek 24 jam ke belakang. Kalau di KF. Gak langsung buru-buru nih, makan ini, minum ini. Ya oke lah, darah remedinya. Tapi kan kita selalu diajak untuk melihat apa yang salah ya, dalam pola hidup saya 24 jam. Kenapa? Karena kita semakin cepat, kita mengingat di mana letak kesalahan, semakin kita mencegah terjadinya, akumulasi kerusakan, akumulasi kronisan. Itu enggak mbak? Orang biasa diabetes, orang biasa hipertensi, kan bukan gara-gara suatu hal yang takut. Misalnya digigit nyamuk hipertensi, digigit nyamuk diabetes, kena deh akumulasi kronisan diabetes. Kan enggak gitu kan? Itu kan akumulasi gaya hidup yang salah bertahun-tahun kan? Betul lah. Tapi sebelum menjadi kronisan, sebelum menjadi hipertensi pure, murni hipertensi dan diabetes, sebelum itu terjadi, mereka ingat enggak letak salahnya di mana. Gejalanya pasti udah ada. Pasti udah ada. Mulai penggel-penggel leharnya, mulai badannya mulai kerasan enggak enak, gampang masuk angin, gampang kembung, gampang pusing. Sebelum sampai kronisan itu muncul, gejalanya udah ada semua. Tapi itu semua mereka mau mencegah? Enggak. Kenapa? Habis makan bubur enak kok. Habis makan nasi goreng enak. Teh manis, beres. Kalau masih kurang lepan, tambah obat-obat off the counternya. Selesai kan? Aku banget diam-diam dulu tuh mas. Nah, berarti kalau kita merasa enggak nyaman karena ada sesuatu yang terasa di badan dan kita sudah langsung bisa menutupinya dengan apa yang kita makan, kita ingat enggak kesalahan dari lifestyle-nya? Enggak mungkin kan? Gimana caranya mau ingat? Iya dong. Iya? Iya mas. Iya dong. Nah, ketosis tidak seperti itu. Kalau kita udah ketosis, ada masalah contohnya tidurnya 3-4 hari betul-betul kurang. Kalau dulu, misalnya begadangan terus, tahan terus pakai kopi manis, gulanya banyakin. Udah enak. Apa? Semua dimakan. Kelihatannya seger terus kalau pagi, walaupun malamnya tidurnya kurang misalnya. Sekarang coba, Udah KF lakukan hal yang sama. Hebat kalau bisa terkoreksi dengan, aduh, udah berkejalan nih. Makan telor ah. Makan ayam ah. Makan ikan ah. Kok gak beres ya? Masih berasa gejalanya? Ya iyalah. Karena kamu tidak bisa menurunkan stress-nya dengan makanan lagi. Kamu harus mengkoreksi penyebab stress di badannya apa. Mulai dari sumbernya pikiran maupun fisiologi, sumber stress-nya itu harus terkoreksi. Jangan terulang. Harus recovery. Recovery. Udah recovery. Stressnya udah turun. Begitu udah nyaman ya, bener-bener nyaman tanpa akar masalah yang masih ada di dalam tubuh. Kenapa? Karena kita langsung straight to the point di mana straight to the root di mana akar penyebabnya aku tadi sampai berkejalan sudah terkoreksi, aku sudah ingat, dan aku jadi tidak mau mengulangi lagi. karena makanan makanan tidak bisa mengkoreksi jalannya. Hanya kembali menyelaskan 24 jam sebelumnya yang salah dikoreksi kembali akhirnya saya membaik. Membaiknya benar-benar membaik dari akar. Itulah yang diharapkan dari pola hidup KF. Selalu ingat kesalahan dalam 24 jam kebelakang. 24 jam kali berapa hari kebelakang di mana salahnya selalu ingat kalau letak koreksinya dikoreksi. Tidak jangan seperti gaya hidup dulu lagi sebelum KF yang di mana-mana semuanya terjawab dengan masukkan apapun dari mulut. Makan apa? Teh manis, pisang, nasi. Nah, itu loh. Bubur. Nah, jadi pentingnya KF ini kalau kamu sehat fisiknya ya benar-benar sehat. Bukan sehat telah makan. Coba, mbak, misalnya temen-temennya. Semuanya itu kelihatan mereka sehat. Mereka ada hipertensi, mereka ada diabetes, gula darah tinggi, tensi tinggi, masih ketawa ketinggi. Kok bisa ya? Mereka tensi tinggi, gula tinggi, tapi ketawa ketinggi kayak orang gak sakit. Tanyain deh. Udah sarapan? Udah. Coba mereka yang punya hipertensi dan diabetes itu jangan sarapan terus ketemu reunian sama mbak jam 12 jam. datangnya keluar semua. Gejalanya keluar semua. Kenapa? Karena gak ada makanan yang menutupi gejala mereka. Ketauan mereka sebenarnya ada pekronisan. Gitu loh. Kalau mbak datang ke reuni jam 12 siang atau belum makan apa-apa mbak fit dan segar artinya keseimbangan atau sehat mungkin mbak benar-benar sehat sebenarnya kan. gak ada penutupan apa-apa dari pagi masa ditutupin air putih? Cuma sehat mungkin. Pagi kaldu mas. You know ya kan? Gak mengharapkan jadi yang kita harapkan ialah dalam pola hidup KF kalau seseorang masalah sehat itu sehat sebenarnya bukan terjadi akumulasi kronisan yang tiba-tiba meledak satu saat. Kita berusaha mendengarkan sinyal tubuh kita. Kenapa? begitu sinyal tubuh kita menunjukkan kita ada ada gejala kita dari sisi makanan kita tidak ada yang bisa cepat menutup gejalanya. Harus membimbing kita untuk mengkoreksi gaya hidupnya. Kurang tidur yang berhasil tidurnya. Tres ketinggian dari sisi sosi apa? Dari sisi apa? Sosi ketinggian kena psikologi. bereskan sumber stres dari psikologinya. Sisi mager kurang banyak gerak kebanyakan duduk ya koreksi mulai dengan aktif olahraga kembali. Nah jadi kita benar-benar benar-benar diajak untuk apa yang salah dalam 24 jam ya itulah yang dikoreksi supaya kita tidak menumpuk kekronisan di depan. Kita selalu berusaha investasi untuk lebih sehat lewat gaya hidup kita. makanya kalau yang masih bilang KF itu diet mah aduh susah deh. Kalau udah berhasil kayak saya udah berhenti ya mas? Ya harus jadi kayak itu ada paket kiri mandang mas. Rezeki the fish guys. Dapat ikan ya? Enggak. Kalau paket enggak mungkin ikan dipaket. Rata aja kesenian terbit. Tapi emang betul ya banyak juga yang cerita itu kalau bergejala itu sekarang sadar bahwa itu sebagai suatu reminder bahwa untuk mengkoreksi apa yang salah kemarin atau sebelum-sebelumnya. Beda kalau dulu mungkin terkesan tidak bergejala dalam tanda kutip karena ditutupin. Nanti kalau sudah hasilnya sudah tanda merah sudah mulai banyak angka merahnya bahkan kadang-kadang ironisnya sudah lumrah ya udahlah umur kepala lima kepala enam udah wajar minum obat kolesterol dianggap normal gitu. Ya benar kayak di lingkungan rumahku aja di lingkungan rumah perutu aku bilang ya itu pada bilang kalau udah di atas lima puluh udah punya penyakit makan udah mulai minum obat tensi obat anti penentangan darah ini kayak sekarang kan udah pasrah kalau udah umur segitu harus minum obat udah normal gitu ya jadi ini kok trendnya jadi lucu ya kalau udah umur gini kalau kita gak minum obat nanti kita merahkan asrok apa belah ya enggak lah enggak berarti pasrah dengan ketidaksimbalan tubuh yang makin parah ya memang secara teorinya memang logikanya memang selesai tubuh kita pasti menua itu udah pasti tapi diadakan bukan itu kita harus gimana saya makin tua saya makin bener mulai gak bergadar lagi tadinya mager mulai akses bergerak tadinya makan mulai membatasi dengan jendela makannya kan yang harusnya diberetkan bukan harus minum obat darah tinggi harus minum obat ini walaupun belum punya supaya stabil kan mungkin itu satu sekolah pikir yang gak tahu gimana aku dimasyarakat Indonesia ini kok diterapkan itu aku gak ngerti sebenarnya mungkin bukan diterapkan sih mas cuma dia ada kayak pandangan gitu ya pandangan jadi mungkin mas dulu pernah bilang istilahnya head on kan kalau sudah nyaman dengan kondisi itu kalau mau keluar itu sepertinya memang butuh suatu pengorbanan makanya aku ya bersyukur Mbak Yulia aku ya mau mau mengosongkan gelas itu sesuatu yang amazing iya karena kalau jadi jujur aja ya kita jujur nih Mbak Yulia kalau di KF itu Mbak kan baru masuk ya kemarin di grup medcon 2 ya medcon 2 sebelumnya belum pernah masuk grup medcon ya belum nah itu medcon 1 sampai 4 4 grup itu kalau mau dibilang hampir rata-rata semuanya tuh dokter yang justru yang dari awal KF itu kita itu dengan dengan fisiologi yang bisa kita jelaskan yang menerima kebanyakan dokter akhirnya dokter-dokter menerima fisiologi tapi entah gimana jujur aja ya nutrisionis itu mereka tetap ya ada yang udah KF juga tapi mereka tetap agak berat menerimanya kenapa karena seperti seperti apa ya seperti faso 40 derajat tapi tidak jari jadi ilmunya lama berkembang ya kayaknya malam bisa dibilang murtad lagi nanti jadi kayak sakal-sakal paham paham yang gak boleh berubah harus ada nah padahal kalau aku lihat sendiri sebetulnya kita barometernya juga kayaknya kalau dari sisi gizi barometernya kita kayaknya juga mentok melihat ke Amerika kok jadi kita punya 4 sehat yang sempurna Amerika buat my play kok kita pindah ke piringku bener gak Pak iya kalau dilihat secara fisik ahli gizi rata-rata kan pada obes kalau itu apa aduh itu lifestyle-nya jadi ya kayak lagi dokter dokter pun juga bisa sakit diabetes dokter pun pakai hipotensi jantung sama aja sih semua itu kembali ke letaknya dia punya ilmunya tapi dia gak menerapkan untuk dirinya sendiri misalnya tapi yang penting intinya selain itu ialah apa ilmu ilmu BKF ini itu yang aku lihat dari dulu 2016 sampai sekarang itu sangat yang paling sangat menentang nomor satu ialah yang mempelajari gizi diet- diet lain juga menentang sih apalagi kalau diet lain karena KM maksudnya awalnya semua orang ingin aja diet karena yang paling terlihat di lima pilar yang paling concern di lima pilar itu kan contoh gini deh kayak mbak ngomong ke grup alih gizi mbak kalau tidur tepat waktu tidur berusaha 8 jam kira-kira itu bagus gak ya ada yang berani komplain gak ada yang berani komplain gak saran untuk tidur habis isa tidur 7-8 jangan bergadang ada yang berani komplain dari pilari gak ada kan gak ada intermittent fasting aja diterima sekarang alih gizi udah mulai nerima intermittent fasting belum mulai membatas kendala makan kebanyakan kan udah kalau teman-teman padang gak ini pokoknya sarapan tuh udah wajib mas oh ya soalnya beberapa ada yang gak mulai nerima intermittent fasting memang masih pro kontra kalau mereka kalau kebanyakan alih gizi memang mikirnya iyalah nutrisi gak boleh kekurangan sedikitpun kayaknya tubuh kita tuh lemah kalau gak ada nutrisi yang masuk kayaknya tubuh kita tuh rentan kalau gak ada nutrisi itu biasanya kayak gitu yang membuat rakan-rakan tubuh itu gak bisa survive kalau kelat makan jadi biasanya kayak gitu oke pilar lainnya deh pilar olahraga alih gizi setuju dong setuju setuju banget relaksasi manajemen stress setuju dong makanya aku bilang kenapa awalnya dibilang biat kenapa karena yang paling kontras di apa yang dimakan apa yang dimakan lewat kontras tidak melupakan pesan lainnya jadi ya memang awalnya pasti yang ditentang dulu ialah wah ini kamu makannya ikan telur ayam daging gimana gak cepat sakit gitu karena selama ini para bikmanya yalah kalau kita kebanyakan makan lauknya lauknya dibanyakin atau manis kita cepat sakit contohnya gini contohnya contohnya rendah komposisi karbohidrat di makanan semakin resiko mortalitasnya meningkat karena penyakit penyakit sindrom metabolik lah itu dibuktikan dengan penelitian jangka panjang dipantau orang-orang di perkotaan dipantau orang yang komposisi karbohidratnya lebih rendah dibanding protein dan lemak otomatis resikonya lebih tinggi sebenarnya dia gak kebahas ketosis tapi karena komposisi karbohidratnya lebih rendah dibanding protein dan lemak sehingga dengan kata low carb gitu kalau karbohidrat protein dan lemak komposisinya lebih rendah karbohidrat berarti kan bisa boleh aku tulis low carb padahal definisinya beda ya mas tapi kan aku ngomong ketosis aku gak bilang low carb yang menghasilkan fisiologi ketosis artinya otaknya udah pake ketom kan gak yang penting kan low carb di masyarakat umum jadi patah jangka panjang kalau kalau melakukan low carb komposisikan bodohidrat rendah ternyata mortalitasnya tinggi kamu gak isi questionernya apa rasionya kan kamu kamu makan katanya gini deh katanya aku bahasa indonesiakan itu kan di luar negeri aku bahasa indonesiakan nah misal cari gini kamu makan nasi sehari berapa 3 piring gak nambah enggak terus makan dagingnya rendang telur dan sebagainya rendang dagingnya 2 piring otomatis komposisi lemak dan proteinnya lebih tinggi dibanding nasinya dong iya iya kan nasi sepiring rendang telurnya 2 piring ya berarti sama aja kayak gini sama aja kayak mbak sama temen kantor mbak sama-sama gak tau KF tiap hari makan padang temen mbak makan nasi ikan satu mbak makan nasi tunjang rendang dan sebagainya sama-sama makan nasi ya tapi mbak lebih ekstrim di lauknya karena mbak nyari nikmat emang enak kan makan nasi rendang tunjang banyak kan jujur karbo kan sama aja rendang tunjangnya kalau makan nasi nah itu kan juga udah bisa dipantau dengan pola pola makan yang sama pola makan mbak yang makan nasi tapi rendang tunjangnya berlebihan temen mbak yang makan nasi tapi cuma rendangnya satu gak beri pakai tunjang dari ikan jadi seakan-akan komposisi protein dalam maka lebih rendang dari nasinya dan yang kepanjangnya yang sakit duluan siapa yang kena metabolisi dari duluan siapa ya jelas mbak kolektual hipertensi ya mas pasti kenapa kita mengeluarkan mengeluarkan sisi fisiologinya ini epidemiologi jadi gitu itu jurnal epidemiologi jadi kalau mbak mbak kasih questioner di Jakarta mbak bikin rasioan sama freelancer mbak bikin rata-rata orang yang makan karbo makannya lengkap tapi mbak pecah misalnya gini di piring itu ada nasi apa-apa gini yang mulai makannya kebanyakan lauknya tapi mereka tidak mengeluarkan nasi sama kalau di follow up dalam 10 tahun mereka sakit duluan aku jarum juga tapi kan itu gak mencermikan orang yang low-up di kondisi benar-benar low-up ketosis kan low-up yang tidak yang benar-benar mengubah tubuh jadi mesin kebakat lemak bukan sekedar makan lemak tapi gak bisa dibakar lemaknya kalau mbak masih makan nasi sepiri kira-kira tubuh mbak bisa makan bakar lemak gak ada lemak gak kan gak tapi makan lemaknya banyak kira-kira lemaknya itu larinya kemana dibakar atau disipan ya kan itu lucu kalau baik epidemiologi baik komposisi lengkapnya ditentukan dengan cara hasil seperti itu itu loh tapi itu nalar termudah orang-orang jadi makanya makanya kalau orang melihat pola makan mbak terutama teman-teman adik-adik lainnya mereka gak kepikiran fisiologinya dulu apa yang beda nih kok dia bisa lebih muda apa-apa mereka gak mau tau taunya mereka banyak direndam banyak telur karena kan konsep mereka kan masih konsep dasarnya yang tadi kalau mau dibandingkan orang sama-sama makan nasi yang satu makan nasi tapi dijaga selama-selama gak kebanyakan karena takut temak misalnya rendangnya satu aja ikan aja yang satu lagi makannya jorok makan nasi tapi makannya all you can eat rendang-rendang semuanya mencari nikmat kan memang betul yang sakit dia duluan gak salah kan tapi tapi yang yang miss yang sering miss di paraligisi itu ini udah batasannya tadi batasan lokapnya ya mas batasan lokap udah beda fisiologi yang berbahaya itu kalau kita lokap-lokapan nantinya apa makan nasi aku masih makan nasi aku aku banyakin lemak deh aku banyakin protein deh tapi aku masih makan nasi ya ya gak boleh aku makan sebelumnya artinya masalahnya itu di definisi operasional penelitiannya ya mas ya harusnya di lebih di gak bisa jadi gini kalau di lanset itu kalau memang itu meneliti orang-orang lokap yang ketosis setakan datanya misalnya keton darahnya artinya dipantau bahwa orang yang lokap ini yang mengalami ketosis bukan orang lokap cuman makan parbonnya lebih sedikit dibanding protein dan lemaknya ya salah kalau nginginin orang masih makan nasi makan rendang telur banyak-banyak atau makan ikan ayam apa banyak-banyak kalau masih makan nasi ikutin aja seperti olah si imbang kalau masih makan nasi jangan kamu berlebihan lemak itu resep jadi gini yang membuat kita sehat bukan lemaknya gak suka lemak dimakanan kok betul mbak? ya mbak mbak mulai dari bangun pagi sampai sebelum sebelum jendela makannya masuk emang mbak gak bakar lemak bakar lemak kan? ya bakar lemak lemaknya di malam yang dibakar malam yang dimakan kan jadi cadangan lemak pagi kan karena lebih dari 8 jam ya baru dibongkar kan? ya berarti kalau pagi sampai dari mulai mbak melek di pagi hari sampai mbak masuk ketemu jendela makan mbak bakar lemak dari mana? dari cadangan lemak kalau sekarang kayaknya cadangnya udah sedikit nih mas gak dimakan masih banyak mbak tenang aku 5,8% loh aku masih makan sekali sehari walaupun dibawah 8% tenang aja jadi jadi kita itu bakar lemak di badan itulah yang sehat ngerti gak mbak? ya bakar lemak dari makanan fine aja kita juga gak bisa over eating kok kan dibatasi jendela makan kalau kita udah udah ada persik ketosis kita juga bisa nyimpan lemak dari makanan kok lemak yang dimakan dibakar plus disimpan juga besok pagi dibakar lagi iya dong iya kan karena kita mesti membakar lemak coba kalau kita makan nasi makan rendang tunjang dan sebagainya yang dibakar siapa? yang dibakar nasi yang jadi gula gulanya apa nasi gula yang masuk dari nasi di penjataan jangan dibakar dulu karena lemaknya lebih banyak saya bakar lemaknya dulu tubuh bakal gitu enggak gak mungkin tanya kan lu kosa dulu baru protein baru lemak terakhir yang ada ekses lemaknya disimpan-simpanin kemana-mana sampai gak iya kan apa istilah itu mas sparing protection ya mas gimana? sparing protection ya kalau dalam keadaan starvation yang paling duluan dipecahkan adalah glukosa sedangkan glukosa setelah glukosa jadi kalau manusia manusia itu dari mulai makan kargo terus stop makan seminggu ini kita gak ngomongin KF ya orang mesti makan kargo nih terus aku stop makan nih aku gak mau makan seminggu setelah selesai makan nasi padang terakhir aku gak mau makan seminggu ya kan apa yang terjadi? apa yang dulu dibakar? pertama glukogen deliver sama tetep bakar gula karena udah gak gula postprandialnya udah habis akhirnya menggunakan gula dari glukogen gula dari glukogenolisis artinya apa? cadangan glukogen deliver dilisis sampai habis untuk memenuhi kebutuhan gula yang masih dicari begitu glukogennya udah habis barulah lemak dipakai untuk dirubah menjadi keton supaya otak tidak kehilangan gula ya kan? tidak kehilangan energi tadinya dia pakai gula sekarang harus bisa mengakses lemak di badan jadi jadi kalau mau gak makan sampai dua tahun yang habis duluan itu yang habis duluan itu pertama lemak lalu otot jadi otot dikatabolisme paling terakhir ya kan? kalau otot dikatabolisme paling terakhir otot organ-organ jantung dikatabolisme paling terakhir itu di kondisi di kondisi juga gak makan tapi tidur bagus ya kalau gak makan kuat sepanjang tidur gak bagus 4 ketik ketinggian dua-duanya hilang lemak dan otot hilang berbarengan karena dia stres terus selama seminggu seminggu gak makan dia badannya stres terus itu lemak dan otot habis tapi kalau dia bisa gak stres gak makan seminggu tetap lemak yang dibakar duluan protein dijaga kenapa? karena kebutuhan gula diturunkan kenapa? otaknya sudah pakai ketor itu rahasia jadi orang orang kalau bisa tetap menjaga tidur bagus gak makan seminggu walaupun tadi dia gak makan karbo hari kedua ketiga kalau pasti ada ketor kenapa? yang krusial itu motornya otaknya bukan jantung dan sebagian otak semua jantung sebagian otak lain yang ngontrol juga otak kok jadi otak dulu yang harus diselamatkan rahasianya rahasianya apa yang manusia makan itu sebenarnya di otaknya bukan kamu kalau gak makan nasi gak ada tenaga loh jadi orang otaknya gede otaknya gede gak makan nasi dia lemes itu kira-kira otaknya kurang gula apa otaknya kurang gula? kok bisa lemes otaknya gede loh otaknya iya kan bener gak? emang apanya? kamu lemes kamu butuh pisang supaya apa? supaya otakmu bisa dapat tenaga bohong ini otaknya otaknya yang ngontrol tangannya energinya turun dia merasa lemah otaknya yang ngontrol pencernaannya turun energinya pencernaannya berantakan rasanya tanapnya udah 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 kucuk-kucuk asam lamunya keluar stressnya meningkat itu semua karena otaknya duluan yang 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 pada saat kehilangan energi jadi yang gak boleh kehilangan energi itu adalah motornya kan jadi kalau manusia ini kan yang menggerakkan semua dari seluruh kita kan otak mau gerakin jari kek mau ngelirik-lirik kek mau tawa-tawa mau ngomong itu kontrolnya siapa? otak mau jalan kek mau punya otak gede mau ngangkat sesuatu kek yang kontrol siapa? otak jadi yang organ paling krusial yang gak boleh kehilangan energi dan energi yang selalu konsen siapa? otak ya kan orang apa? itulah rahasia basicnya jadi sebelum kita membahas makanan sebenarnya rahasia keseimbangan energi energi apa yang selalu-selalu konstan ya otak selesai masalahnya kebanyakan ilmunya gak bakal sampai ke situ maksudnya yang di pelajari jadi selalu berpikir makanan karena karena sebetulnya kondisi otak lah yang menentukan kemampuan kita secara fisik dan berpikir dan sebagainya itu kondisi di otak lah jadi energi di otaknya otak lah yang harus selalu stabil makanya agar otak selalu stabil energinya otak wajib kenal tanki bensin jadi walaupun gak makan tanki bensinnya kan masih ada pipi perut pahaknya masih ada isinya gak harus gak harus nungguin bensin yang dituangin terus dari usus punya cadangan ya kalau kita nuangin bensin di usus diserap nutrisinya terus tubuh kita nyimpennya tanki bensinnya dimana tetap di usus atau di pipi perut pahak pahak di perut gitu ususnya sudah kosong lagi sekarang otaknya cuma nungguin apa yang dituangin lagi dari usus kan lucu masalahnya apa yang dituangin di usus beda sama tanki bensin usus bisa dituangin gula bisa dituangin karbo jadi gula bisa dituangin protein dan lemak dan sebagainya tapi apapun yang dituangin kalau mau disimpan di tanki bensin bentuknya semua satu gula kalau disimpan gula sakit perut pahak isinya gula kan gak mungkin sebelum jadi diserapnya ya mas diserapkan dalam bentuk gula ya gimana sorry makanannya semua makanan itu kan kalau di dalam tubuh mau dia kita makan daging mau makan apa diserapnya kan dalam bentuk gula kan mas enggak diserapannya absorpsinya mas jadi kalau kita makan ikan ya ikan itu bakal dipecah protein kan ikan itu kan dipecah mengandung protein dan lemak ya nah proteinnya itu bakal masuk ke pembuluh darah pembuluh darah ke liver namanya hepatic portal itu sudah dalam bentuk amino acid udah bukan peptide lagi udah bener-bener struktur amino terendah amino acid jadi apapun bentuk makanan yang kita makan tubuh itu kalau udah di dalam darah tubuh udah gak kenal itu tadinya mau asal dari ikan ke telur ke saya gak tau yang masuk ialah amino acidnya itu langsung ke liver jadi dia langsung dipecah gitu ya mas iya diususnya dipecah oleh enzimnya proteasnya dipecah oleh enzim jadi jadi kalau kita makan kalau jadi kalau makan ikan prosesnya setelah kita mengunyah di mulut sampai di lambung unsur proteinnya perlu didenaturasi dulu oleh asam lambung karena kalau kita makan ikan telur ayam daging itu kan protein yang masih intek protein berstruktur masih utuh masih utuh nah agar memudahkan ini menjadi amino acid mesti dikecilin dulu menjadi peptide potongan-potongan protein kan peptide mulai dari 3 peptide di peptide dan sebagainya mesti dipotong-potong dulu nah ini motong-potong itu harus namanya didenaturasi HCL dan pepsin asam lambung kita merendamnya untuk terdenature akhirnya menjadi saim baru keluar ke usus halus jadi kalau sifatnya di lambung sifatnya di lambung itu asetnya tinggi untuk denaturasi protein makanya kalau kita makan bubur makan nasi tok gak pakai ikan telur ayam gak bakal lama di lambung gak ada protein yang perlu dipecah yang harus dipecah ya ya di lambung hanya untuk pemecahan proteinnya denaturasinya begitu masuk ke usus halus baru disitu sifatnya udah kembali basah walaupun saimnya itu masih asibik tapi begitu ke usus halus ditembak oleh bikarbonat ditekrasikan dari paktia bikarbonat udah udah mulai mulai dibasarkan disitulah enzim-enzim pencernaan disekrasikan juga kalau makan karbo ya enzimnya amilasnya keluar lagi walaupun tadinya ada juga di lidah kalau aminoasinya peptidnya paktia kawas kalau lemak kalau lemak lipasnya kuat tapi lipas juga gak bisa sendiri untuk potong lemak lipas itu butuh bantuan karena lemak itu gak bisa langsung 7 kutu dipotong oleh lipas lemak yang masuk dari makanan itu harus diemulsikan dulu supaya dia karena kan otomatis kan apa kadar cairannya kan juga ada kan dipencetannya karena lemak itu sifatnya tidak bisa menyatu dengan cairan air otomatis dia harus dicampur dulu dengan asam pedu tujuannya untuk membentuk emulsi untuk menstabilkan lemak itu kalau dia sudah diemulsikan oleh asam pedu baru lipasnya bisa motong-motongin tadinya lemak triglycerin menjadi fatty acid triglycerin misalnya gini dari setiap satu molekul lemak triglycerin itu untuk diserap masuk ke dalam usus itu menjadi dua fatty acid bebas dan satu monoacil glycerol jadi fatty acid yang masih terikat dengan glycerol jadi tidak ada pemecahan sempurna glycerol dari fatty acid kayak di lemak di perut tidak ada tetap masih ada monoacil glycerol jadi triglycerin itu dipotong secara parsial menghasilkan dua fatty acid satu monoacil glycerol satu molekul lemak itu yang diserap kalau sudah masuk kalau tadi yang yang di denaturan mau masuk ke dalam usus lagi oleh protes menjadi bentuk yang lebih kecil namanya amino acid masuk ke dalam usus kalau karbohidrat sudah jelas jadinya sugar gula masuk ke dalam tubuh ya kalau masuk ke darah apa yang terjadi masuk ke dalam usus terus menyeberangin usus yang terasa usus enteroside kita menyeberang usus jadi enteroside masuk ke dalam baru masuk ke darah nah portal-portal yang keluar dari usus itu ada namanya hepatic portal dan lymphatic portal ya portal-portal terbulu darahnya itu ada yang lymphatic ada yang hepatic kerbang jadi yang keluar dari enteroside yang sifatnya yang sifatnya yang sifatnya yang sifatnya sudah teremusi ya sifatnya mudah mudah dengan air tercampur dengan air otomatis bisa diseberangkan langsung melalui hepatic portal contohnya apa kalau dari makronutrisi gula glukosa dan aminoasid karbo dan protein yang diputuskan jadi gula dan aminoasid itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah nah itu dulu ke seluruh tubuh oke kalau lemak tergantung lemak yang rantainya pendek bisa bisa pendek atau medium bisa langsung masuk ke hepatic portal juga tapi kalau yang rantainya panjang dan rata-rata lemak itu pasti rantai panjang makanya kalorinya besar kenapa 9 kalori karena 1 gram lemak karena rantai karbonnya terlalu panjang makanya lemak tersebut sifatnya itu tidak bisa langsung ke hepatic portal dia sifatnya masih hidrokopik takut dengan air belum hidrofilik kalau aminoasid gula terus sama short chain fatty acid maupun medium chain itu sudah hidrofilik artinya bisa bersatu dengan air sedangkan kalau yang kalau yang rantai panjang ini sifatnya malah hidrofobik tidak bisa bersatu dengan air itu sebabnya kalau yang untuk rantai panjang dari fatty acid ini itu dikemasnya itu harus dengan dikemas di anggap aja di emulsikan ya tapi sebenarnya dikemas oleh partikel yang hidrofilik karena kan karena kan nanti kan akhirnya ujungnya berada di darah darah itu kan komposisi terbesarnya air jadi harus tidak boleh hidrofobik harus menyatu itulah sebabnya kenapa dia dikemas dulu oleh lipoprotein yang namanya xylomicron jadi kolesterol dan triglycerid kolesterol dan triglycerid yang hidrofobik dikemas di dalam partikel yang namanya xylomicron tapi karena harus dikemas partikel xylomicron ukurannya menjadi terlalu besar untuk bisa melewati hepatik portal untuk dikirim langsung ke liver terlalu besar akhirnya harus lihat mana pipa yang bisa dilewati yang besar yalah lipatik portal itu sebabnya lemak yang diserat dari makanan tidak ujuk-ujuk langsung ke liver tapi dia muter dulu di jalur lipatik keluar dari thoratik barulah baru dia keluar ke sirkulasi darah baru begitu keluar ke sirkulasi darah baru dipakai duluan sama jantung otot semua semua organ itu pakai semua justru liver paling terakhir menerima lemak dari makanan liver paling terakhir menerima lemak pantai panjang dari makanan tapi liver duluan menerima gula duluan menerima amino asid dari protein duluan menerima medium fatty acid medium chain atau short chain fatty acid itu liver jadi kalau ada ekses makanan yang tidak tercana akhirnya di bypassnya kemana usus besar bukan diusus besar sisa-sisa makanan yang tidak sempurna bisa diserap diusus halus itu mereka di kita memiliki kita memiliki teman memiliki teman teman yang numpang hidup di tubuh kita coba mbak kalau punya rumah mbak punya rumah misalnya ada teman mbak mau nginep di rumah mbak gue nebeng di kamar lo deh kira-kira teman mbak dan mbak itu harus saling menguntungkan gak ya dong bayar dong lewat kamar gak punya duit bantu bersih-bersih rumah gue dong kan nebeng di kamar salah satu kamar mbak betul gak harus tau diri gak temannya jadi teman yang numpang di mbak ini harus menguntungkan mbak gak tebak siapa teman kita di usus kita apa ya enzim di usus besar ya bakteri oh bakteri baiknya ya mikrobiota mikrobiota jadi karena karena manusia memang tidak efisien dalam menyerap makanan ya pasti ada sisa itu sebabnya ada kumpulan teman disana temannya lu gak ada gue juga gak peduli tapi kalau lu ada disitu bantu gue ya sisa-sisa makanan tadi yang gue gak berhasil menyerapnya di usus halus bantu lu pecah deh lu yang buat enzimnya sekarang kalau tadi di usus halus enzimnya dari tubuh gue sendiri dari pankreas buat untuk memecas semua nutrisi nutrisi yang gak kena di usus halus dan kebablas usus besar jangan langsung dibuang kegot dong jangan sampai langsung ujung-ujung ke kolon dong tinggal jadi peses adalah yang bisa yang bisa lo pake terus juga lokasi kedua bakterinya hidup dari sisa makanan tapi hasil fermentasi bakteri tersebut berupa short chain fatty acid atau lemak lantai pendek ya contohnya contohnya propionat butiran itu asetat itu diserap kembali oleh usus besar bisa hasil fermentasi mereka yang merupakan short chain fatty acid diserap di usus besar karena dia short bisa gak langsung cleaver kalau cleaver bisa short bisa tapi rata-rata dari tiga jenis short chain fatty acid kalau dia menghasilkan butirat rata-rata butiratnya dipakai langsung sebagai energi atau dimetabolis langsung oleh sel-sel di usus besar atau kolon dia dipakai sebagai energi sel hasilnya dari butirat kalau propionat dan asetat itu yang biasanya kembali ke liver sel-sel seperti propionat dan propionat dan asetat itu yang dikembalikan ke liver jadi menjadi energi juga atau menjadi metabolisme di liver akhirnya menguntungkan gak bakterinya menguntungkan jadi fungsi bakteri usus itu itu fungsi bakteri usus itu teman-teman kita atau siapapun yang ngekos di usus kita ya fungsi lo ialah sisa makanan gua harus masih bisa memberikan selamping gak bener-bener cuman jadi jadi membantu efisiensi dari makanan yang tadi dimakan yang gak berhasil efisiensinya kurang di usus halus disempurnakan di usus besar fungsi utamanya dia itu dulu ini aku gak belum ngomong belum ngomong masalah bakteri overgrowth sampai akhirnya mengganggu kalau itu udah bukan teman lagi mereka berkembang terlalu cepat atau mereka menjadi bakteria patogenik itu merugikan jadi jadi dulu berhentinya kebanyakan sekarang orang ilmunya udah bikin kemana-mana oh kita penting untuk punya harus makan ini harus kita penting untuk kasih makan mereka tak dulu kasih aja dulu makan buat lo sendiri bener dong kasih makan jangan jangan sibuk ngomongin bakteri usus tapi kamu gak masukin nutrisi esensial ke di usus halus jalur pertama itu yang heran yang dibahas balik-balik gimana supaya si anak-anak kos bisa masih kan lucu ya mendingan gue makan yang langsung keserap di usus halus kalau gak ada sisa ya sorry ya gak ada sisa buat kalian apa dong rumah gue 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 juga udah efisien malah kalau susah sepuluh seperti itu kan juga mereka cuma membantu lo dapat makan hasil dari makan lo karena metabolisme metabolisme mereka setengah jalan kita pakai lagi bener dong sama aja kayak sapi 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 gak tubuhnya kayak kita tapi sapi tinggal abomas dia bisa regrutitasi bisa bolak-balik dia mengandalkan teman-teman anak-anak kos di lambungnya dia di pencana dia untuk memberikan salt and fatty acid dari rumput-rumput yang dia makan dia gak bisa pecah rumput sendiri masuk ke darah gak bisa sapi pun gak bisa dia mengandalkan teman-temannya untuk memfermentasikannya yaitu sapi kalau kita ususnya gak segede sapi kan ususnya gak sepanjang sapi nah jadi ya kita harus makan yang efisien yang kalau bisa dominan terserap di usus halus setelah kuat dari lambung kalau ada sisa dibantu diserang pulang di usus besar kembali ke itu yang bener dari sistem pencanaan manusia aku gak tau ini diajarin apa gak fisiologi penjelasan anak pas jadi langsung ngerti kadang-kadang aku gak ngerti banyak orang nutrisionalis ataupun itu menganggap bakteri utus itu kayak dewa dewa apa gak ada anak kos anak kos serius anak kos jadi mas risiku sempurna di usus halus sudah masuk semua emang kenapa mereka gak kebaikan so what ayo oke tadi sebelum mbak kotong aku lanjut lagi biar mbak ngerti tadi proses pencernaan ini udah beres ya nanti kalau ngomong sampai bakteri nanti panjang lagi aku balik lagi ke atas aku tadi sebenarnya cuma mau nunjukin kemana larinya hasil termenasi yang short chain ingat short dan medium chain fatty acid itu bisa langsung deliver jadi mbak gak berlupa kalau yang long chain fatty acid itu yang halus lewat infatik khusus besar di bawah xylomicron dari xylomicron itu ialah lipopetrein atau partikel protein yang keliling di darah yang kalau ketemu jantung diambilin isinya ini gue ambil saya setelah dulu xylomicron ambil isinya protein ini pas namanya di permukaan diambil diambil fatty acidnya karena isinya triglycerid tak potong jadi glycerol dan fatty acid fatty acidnya tak ambil glycerolnya tak balik ke liver jadi lemak yang ada di xylomicron itu melepaskan selama perjalanannya melepaskan fatty acid dan glycerol tapi fatty acid dilepas saat ketemu sel-sel di tubuh yang butuh dengan lipopotene di pasnya tapi glycerol yang terlepas itu kembali ke liver karena gak ada sel-sel lain yang bisa pakai glycerol yang punya enzim untuk glycerol tapi ada di liver jadi sebelum partikel yang dari limpatik tadi keluar ke situasi darah ini yang bawa lemak ini sampai masih muter keluar dari tolak di sirkulasi sampai akhirnya dia selomicronnya dari tadinya besar mengecil 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 kenapa? karena isinya diambilin dia jalan kalau sudah mengecil itu disebutkan namanya rem 6 sisaan sisa partikel-partikel selomicron yang masih ada lemaknya di dalamnya atau yang sudah tidak ada sekalipun itu baru terakhir dikatabolisme oleh liver seluruhnya masuk ke dalam liver di endocytosis hilang jadi sebetulnya lemak di makanan yang rata-rata long chain triglycerid long chain fat acid itu sebetulnya kalau kita makan lemak itu sebetulnya tidak langsung ke liver kalau yang mau langsung ke liver makan gula makan protein langsung ke liver duluan jadi liver mengontrol distribusi protein amino asin distribusi amino asin dan distribusi glukosa 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 yang masuk dari pencenaan ke liver itu nanti bisa di bypass oleh liver begitu glukosa masuk dari pencenaan liver tadinya buat gula sendiri langsung diturunin kurun di segulanya dia berusaha menjaga supaya yang keluar dari masuk dari pintu masuk liver keluar dari pintu keluarnya itu kalau bisa gulanya stabil kalau bisa sambil kalau gak ada gula dari hepatik portal dari pintu masuk berarti dia gula di luar gitu yalah dengan gua sendiri glukosa amino asin juga sama amino asin yang masuk dari hepatik portal dari protein itu juga didistribusikan sebagian besar amino asin yang masuk dipakai dulu di liver jadi liver menjaga menjaga volume turnover dari amino asin di seluruh tubuh semua kelebihan di katabolisme di liver sisanya di bypass ke sirkulasi darah dipakai jadi ingat ya amino asin dan glukosa pintu masuknya ke liver dulu baru pintu keluar juga dari liver tapi kalau lemak pintu masuknya justru dari lipatik portal keliling bulut tubuh dipakai oleh tubuh sisanya baru liver itu baru ilmu nutrisi sebenarnya makanya kita dianjurkan makan lemak ya mas makanya dianjurkan untuk makan lemak bukan makan glukosa itu dia makanya kan aku udah bilang sekarang mengenai keesensialan dari suatu makanan aku tanya kalau manusia gak makan gula tidak memasukkan apa-apa di pintu masuknya liver dari hepatik portal tidak memasukkan apapun yang menjadi gula usus halus yang akan masuk lewat hepatik portal ke liver jadi pintu masuknya pabrik liver tidak menerima gula kira-kira pintu keluarnya gulanya kosong gak nanti gak mas karena dia bisa buat sendiri itu jawabannya jadi ada gak yang namanya gula esensial yang wajib dari makan ada gak gula jadi kalau gula di darah gula di pintu keluar wajib di liver gula di pintu watuk tidak wajib gula bisa buat sendiri ya mas itu dia jawabannya makanya mbak udah berapa tahun KF gulanya pernah nol gak tapi tensi bisa ngedrop mas kalau tensi bisa sampai 80 per 60 gak apa-apa tapi intinya intinya gulanya gak pernah nol dari pintu keluar liver betul kan yang ke arah darah ke arah sirikuasi darah untuk dipakai suluh tubuh gak pernah pintu keluarnya nol dari gula walaupun kita gak pernah masukin gula dari pintu masuk hepatic portal oke ya sekarang berani gak gak masukin amino acid atau protein protein kan di makanan tapi kalau udah masuk ke dalam darah kan namanya amino acid berani gak gak masukin amino acid ke pintu masuk liver bisa gak liver keluarin sendiri dari pintu keluarnya amino acid terus untuk didistribusikan kalau gak ada amino acid masuk dari pintu masuk kayaknya gak bisa deh mas gak bisa sebetulnya bisa jadi dari 22 amino acid ya cuma 9 yang gak bisa dibuat yang esensial ya mas berarti 9 ini wajib dong dari pintu masuk ya kan wajib dong oke ya bener ya sekarang lemak 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 memang tidak masuk dari pintu masuk river dia malah masuknya langsung ke jalur limpat berani gak gak masukin lemak sama sekali lemak yang esensial ada berapa jenis omega 3 ada 2 omega 6 omega 3 dan omega 6 bisa disukain sesuai tubuh jadi wajib gak kita mendapatkan dari makan wajib berarti susah makanya wajib makan lemak jadi gak esensial cuma apa di pintu masuk lipat cuma gula jadi wajib gak makan nasi enggak wajib gak makan roti wajib gak mie itulah fisiologi karena kita paham secara fisiologi hal ini kita gak pernah ngerebutin nama makanan pandangan kita tidak mentep di nama makanan kita fisiologi dari makan bukan apa yang dimakan bener nih bukan saya harus tetap makan nasi merah atau nasi hitam ungu hijau biru karena gulanya butuh yang berwarna merah hijau biru enggak intinya warna apapun makanan yang kamu makan tubuh itu sudah tidak berwarna lagi yang metrisnya masuk antara kamu masukin glukosa amino acid fatty acid dan micronutri selesai makanannya apa udah gak kelihatan bentuknya kalau udah diusus halus karena udah bentuknya side udah habis di asam lambung udah di jadi side apalagi kalau udah sampai ke fesis udah dibuat ke toilet emang mesti tahu itu apa tadi makan apa jadi intinya tubuh itu tidak tahu nama makanan yang tahu nama makanan kalian yang masih makanan depan mata dia dimakan dipikirkan di otak oh ini pizza selama semua memberikan glukosa amino acid fatty acid dan micronutrisi lainnya itu doang selesai kan selesai kan micronutrisinya gampang kan betul dong makasih pencerahannya masih bisa apa ya lebih gampang untuk menjelaskan ke teman-teman gitu loh memang kalau nutrisi harus kalau nutrisi sama fisiologi memang enak jadi jadi lebih lebih greget ibaratnya gitu berbubung apa ilmunya udah lama gak di iniin gak update jadi agak gimana ya peralasan anak pasnya keren loh mas bener gak apa-apa kan sekarang gak ada ujian tapi intinya kita lebih penting paham fisiologi dulu dibanding kita paham makanan oh ini makanan A ini sehat B ini sehat C sehat kalau saya makan saya makin sehat enggak kok enggak mas ini kan makanan sehat kalau saya makan saya bukan makin sehat enggak baru usaha sehat sehat itu tidak dibentuk dari makanan sehat itu dibentuk dari apa yang kamu lakukan selama 24 jam bukan saat makan top mau makan sehat apapun kalau kamu tidur bagus gak bakal sehat mau makan sehat apapun kalau kamu sehatnya tinggi gak bakal sehat mau makan sehat apapun kamu yang mager gak bakal sehat betul gak jadi kenapa kita mengagumkan makanan top sehingga kita makannya berlebih di makanan sehat dengan harapan kita lebih sehat oh ini ada buah manis mengadung vitamin A sampai Z kalau aku makan aku pasti sehat kenapa? karena simpenan vitamin itu jadi banyak di tubuh simpen di mana simpen di mana coba nanti nanti benong jadi kalau aku challenge oke kamu masukin gini deh boleh capek-capek makan buah sekilo mendingan tuh 5 kapsul 10 kapsul deh vitamin mineral selam mau simpen di mana kalau udah udah lebih coba lihat buahnya lewat pipis muar apa tubuh kita tidak punya penyimpanan vitamin banyak banyak dibuang kalau kebanyakan racun ginjal harus beresin kalau dia gak boleh kebanyakan hal-hal seperti itu kita ada tempat penyimpanannya kalau mau nyimpen budang kita cuma bisa nyimpen satu hal tempat apa yang bisa disimpen di budang kita lemak selesai thank you bensin saya kebanyakan makan ikan telur ayam kebanyakan over tubuh gak butuh lemak saya kebanyakan makan nasi saya makan nasi tak deh gak pakai ikan telur ayam gula tak penyimpanan lemak lalu kok apapun maklum krisinya kalau berlebih semua penyimpanannya cuma sama satu hal lemak karena thank you bensinnya cuma bisa nyimpan lemak kan gak wah aku membanyakan nasinya berarti supinya isinya gula karena gak pernah makan lemak jadi makan nasi terus nasi diserah simpannya dalam bentuk gula kita menggemuk gula kan makanya orang obes stress juga orang obes stress juga waktu ditanyain kamu kok gak turun-turun kamu masih makan lemak sudah gak makan lemak kamu gak harus memikir gimana supaya kena lemak harus memikir seperti itu kalau thank you bensinnya berlebih obesitas itu kelebihan thank you bensin bukan kalau kelebihan thank you bensin isinya lemak bisa bakal lemak enggak bisa gula lucu supaya bisa bakar lemak yang mesti kena lemak duluan siapa otak otaknya apa otaknya otak 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 bisa bakar lemak bisa orang makan karbo otaknya bisa bakar lemak bisa otaknya bisa bakar lemak loh mau makan karbo atau gak makan karbo otak bisa bakar lemak tapi yang mengizinkan otak otak mudah pakai lemaknya kalau motornya sudah bisa ikut sama-sama pakai lemak walaupun dalam bentuk keton atau masih nyari gula samakan bahan bakar yang dipakai di otak dengan di tubuh baru tubuh mudah pakai lemak tubuh gak perlu keton pakainya langsung lemak tapi kalau otak butuh keton kenapa? karena lemak gak bisa nyebrang ke otak jadi ketosis itu ialah kondisi di mana otak bisa kena lemak kia keton keton merupakan translasi penerjemahan lemak untuk otak oleh siper kalau otak sudah pakai keton artinya otak sudah bisa pakai lemak walaupun tidak secara langsung lemaknya artinya otak mengizinkan tubuh kita yang lain pakai lemak juga dengan mudah gak nyari gula lagi itu rahasia sebenarnya dari ketosis fisiologi sebenarnya manusia ketosis kalau kalau kayak gini kalau ilmu ilmu yang kita terangkan kayak gini kira-kira menurut saya gimana? dalam banget gak? kalau kayak gini mungkin banyak yang beralih ke KF nanti mas tidak paham bisiknya seperti ini karena memang penting makanya kan aku udah bilang asal mau membuka diri memosokkan gelas belajar dari dasar jangan merasa ilmunya udah tinggi duluan udah profesor gizi jangan masa ke-32 ngerti dulu fisiologi secara meluruh jangan terpecah-pecah lagi akhirnya kita menemukan kebenarannya dimana itu yang penting atau membuka diri maksudnya puasa baru usaha sehat relax baru usaha sehat kapan jadi bersehat kalau kamu hari ini sudah puasa sudah olahraga sudah relax sudah makan yang sehat kapan sehatnya? hari ini juga apa besok? besok hari ini juga apa besok sehat oh aku udah puasa udah olahraga udah relax maka kan hari ini pun aku lebih sehat sore-sorenya udah sehat banget sore-sorenya bukannya lem selalu besok kan selalu recover dulu kan recover dari usaha-usahanya recover dari puasanya recover dari olahraganya recover dari usaha rileks dan makannya recovernya itu kapan? dalam 24 jam manusia hidup kapan manusia melakukan recovery? saat tidur pintar akhirnya besok terbangun dengan lebih tehat karena sebelumnya sudah memberikan usaha jadi krusial banget kan tidur itu di malam hari kalau gak apapun yang kita lakukan hari ini hari ini aku sampai jam segini belum makan 11.30 belum makan aku udah nge-gym ya kan? nanti aku makan makan ikan apa yang sehat rugi gak kalau nanti malam aku gak tidur? rugi banget ada hasil gak dari hari ini aku kerjakan? rugi gak? nah itu dia jadi sehat itu tidak dipandang dari poin-poin tertentu tapi keharmonisan pola 24 jam manusia yang menentukan hasil dia ke depannya ikhtiarnya selama dia menuju penuaan makin lebih sehat apa malah makin lebih sakit kalau kita udah punya gambaran besar mengenai pola hidup manusia sebenarnya itu seperti apa di ancestral lifestyle ini seperti apa akhirnya kita punya gambaran kira-kira di luar takdir aku umurnya sampai berapa aku udah tau nih bahwa ikhtiaran benar ialah aku harus menjaga pola hidupku sehari-hari pola hidup bukan pola makan aja pola makan bagian dari pola hidup polaku 24 jam aku sama hidup aku harus bisa menyesal rakyat kenapa ikhtiarku ialah aku berinvestasi untuk aku makin sehat makin sehat makin sehat ke depannya bukan makin sakit makin sakit makin sakit kenapa aku kok tambah sakit terus ya padahal aku udah makan sehat terus nah itu udah salah makan sehat kamu gak tau hidupnya itu jadi pentingnya di KM itu untuk mengharmoniskan imat berganti yalah untuk kita ikhtiar di luar takdir kita untuk hidup lebih sehat dan lebih baik jadi kita gak kalau ada apa-apa kita gak bilang ah nih apa gara-gara saya gak makan karbo ya saya jadi begini lucu nanti kok yang lain enggak ya kok yang lain sehat ya ah mungkin mereka cheating kali makanya kok sehat kok jadi gitu kan lucu malah malah gak mau koreksi diri nah itu dia aku bilang pentingnya kita belajar dalam di KM ini yalah 24 jam kita hidup bagaimana normalnya kalau kita belum dapat gambaran apakah benar sekarang dengan orang-orang pintar ada aligizi nutrisi baru orang tidak adil dong adil gak mbak manusia itu harusnya bisa sehat dari dulu tanpa ilmu ya kan Allah harus adil dong Tuhan harus adil dong di tangan manusia manusia baru bisa sehat setelah di atas tahun 1900 sekian kenapa disitulah muncul nutrisionis disitulah muncul dokter-dokter berabat-abat sebelumnya manusia dijamin cepat mati kenapa gak punya ilmu goblok semua hidupnya beratangan manusia dijamin dulu pada begadang pada gak mau puasa pada gak mau olahraga ilmunya kan baru keluar di situasional sekarang benarkah mereka mungkin tidak berilmu tapi alam mengkondisikan mereka untuk melakukan hal yang sama contoh kita di alam aku gak tahu kalau puasa itu sehat gak ngerti tapi dari aku pagi-pagi melek di hutan kok gak ada makanan ya kalau aku mau hidup berarti aku udah sehat nyari aku gak tahu ada jurnal yang bilang olahraga sehat gak ada ilmunya tapi karena untuk nyari makan gak bisa nunggu makan aku harus pakai otot-ototku fisiku bergerak mencari makan gak ada niatan untuk puasa olahraga alamnya tidak mengizinkan mereka malam kenapa belum ada kul sarapannya pie kalau sekarang kan pada bilang sarapan itu penting sarapan itu penting gak adil dong cuma orang sekarang doang yang bisa sarapan orang dulu gak sarapan pasti mati gitu kan kan lucu gak mungkin jadi jurnal testing sekarang sehat ilmunya belum ada ilmunya ada sekarang ya kalau dibaca dan diperapkan enggak juga tuh jumlahnya udah keluar masih banyaknya gak puasa ayo kalau dulu gak ada jurnal diterapkan kenapa karena gak ada makanan karena makanannya baru mau dicari kemana tuh makanannya lagi lari kemana saya kejar dulu ya itu dia makanya aku bilang alam tuh adil makanya kenapa kenapa kita mengacu ke ancestral lifestyle sebelum jurnal-jurnal banyak berkeluaran mendukung gaya hidup kita makanya gaya hidup kita diperima kita sudah punya barometer sudah terjadi berjutaan tahun di masa lalu gaya hidup kita sudah dilakukan manusia jutaan tahun sebelum punya ilmunya bahwa puasa itu sehat sebelum punya ilmunya olahraga itu sehat sebelum punya ilmunya tidak makan karbon itu sehat kok tau tidak makan karbon itu sehat ya cobalah kamu sekali-sekali camping di Kalimantan kayak hutan dimana gini berbutin sendiri mudah gak cari karbon alam biar ya kalau sekarang karbon harus dimakan harus dimakan dia sopo sih manen siapa yang ngirim emang kamu sendiri nungguin padi habis tubuh yang bisa kamu cari sendiri apa yang bergerak di sekitar kamu asal jangan manusia dikejar yang dimakan yang pasti hewan kita bisa kita cari mandiri ya kan itu dia makanya aku bilang ilmunya memang gak ada di masa lalu terjadinya karena clue dari alam jadi sebetulnya KF gaya hidup KF bukan gaya hidup penemuan baru ini justru malah KF itu hanya reminder pengingat bahwa sebelum kita berilmu seperti sekarang manusia tanpa ilmu sudah menjadi hidupnya dengan clue alam apakah dengan clue alam di alam biar itu mereka umurnya lebih terik dari kita kah lebih cepat sakit kah apakah mereka jadi hipertensi kah karena yang diburu dapatnya ticang klinci apa makannya itu terus mereka jadi hipertensi dan diabetes kan enggak enggak justru sekarang yang sarapannya itu pasti dimakan snacknya juga dimakan makan siang juga dimakan coffee break sore-sore makan lagi dinner pasti makan snack sebelum dinner dimakan di luar ilmu yang sudah kita terima di pendidikan kita kira-kira kalau bilang kayak gini bisa lebih terbuka enggak pikirannya mas lebih gampang dicerna boleh tanya terkait penjelasan mas tadi boleh terkait tadi itu yang masalah anak kos jadi yang saya rasakan selama KM ini apa ya buang angin mungkin karena tadi anak kosnya enggak kebagian jatahnya makanya kita kalau taat protokol biasanya enggak ada angin keluar gitu loh karena anak kos kebagian jatah tadi ya ya iyalah jadi gini jadi gini jadi gini jujur ya jujur ya aku itu aku pribadi ya enggak pernah ya makan sih ya paling timun apa aku soalnya gini karena aku makan kan Mbak mungkin kalau aku makan cuma sekali sehari jadi aku lebih pentingkan nutrisi yang bisa dikeserap di usus halus daripada di usus besar semua makanan yang nantinya dipecah di usus halus maupun di usus besar kan ujung-ujungnya perlu lewat lambung dulu dong jadi kalau aku hanya makan sekali sehari berapapun volume lambung yang aku isi itu kan menyumbangkan satiety rasa kenyang betul dong kira-kira kalau aku mau efisien aku lebih banyak mengisi makanan yang diserap langsung oleh tubuhku di usus halus apa nunggu dibantuin anak kos di usus besar yang di usus halus dong udah itulah yang aku makan lebih dominan percaya enggak terus mas kalau enggak banyak yang dipakai anak kos berarti mas BAB-nya berapa minggu sekali siap hari aku BAB yang dimakan bukannya diserap sempurna di usus halus sempurna udah ikan telur ayam bukannya cuma protein dan lemak oke coba belajar nutrition fact dari 100 gram ikan 100 gram ikan loh kenapa proteinnya paling tinggi cuma 30% atau 30 gram kenapa lemaknya paling tinggi misalnya ikan kenapa lah anggap aja itu lemaknya bisa macam-macam di kulitnya dimana itu misalnya anggap aja sampai sekitar 20% atau 30% juga lah 60% 70% kira-kira 100 gram ikan itu isinya protein dan lemak semua pasti pas itu karena pas 30 protein 70 gram lemak jadi berat ikan 100 gram gitu jadi kalau saya makan itu keserat semua enggak ada yang lewat daerah anak kos coba baca lagi jadi kalau aku makan ikan 100 gram aku pasti ada sisa enggak nanti buat dibuang pasti kalau aku makan 100 gram sawi ya lihat aja proteinnya berapa lihat aja lemaknya berapa kira-kira aja kira-kira kira-kira 100% diambil anak kos enggak anak kos yang banyak kira-kira udah pasti jadi peses enggak maaf nih logikanya masuk 100 99,99% keluar di toilet itu pasti karena yang dimakan yang tidak bisa diserap banyak di usus halus kalau yang aku makan bisa lebih banyak diserap di usus halus artinya aku enggak bisa BAB gitu sisanya dari 100 gram ikan itu 25 gram proteinnya keserap 30 gram lemak keserap sisanya magically disappear gitu kualitas mana ya itulah kenapa walaupun aku enggak banyak mengisi rambungku karena cuma sekali makan aku makan efisien dengan unsur yang tidak diserap itu lebih sedikit kok bisa tetap BAB ya bisa ada sisa masa suruh mondok terus di usus bukan jadi racun lagi jadi kalau tanya pastinya BAB berapa kali berapa minggu sekali setiap hari kalau kamu makan ikan seluruh ayam kamu BAB seminggu sekali terus kamu anggap wajar itu yang salah saya BAB seminggu sekali mas wajar kan saya enggak pernah makan sayur kata siapa itu malah bagus kalau kamu BAB lebih dari 3 hari ke BAB itu udah ada masalah kamu tapi kan saya enggak makan sayur tetap harus keluar ada bukan enggak ada jadi jangan punya ide sendiri ya jangan punya ilmu ketinggian sendiri ya mau jadi apa harus saya tambah agar agar biar bisa ambil AB biar ngedorong belum dikeluarin mau tambah agar-agar biar bisa jadi PNC baru ya boleh aja tapi pastikan keluar ya boleh tambah agar-agar kan nambah jumlah PSS boleh mungkin bisa batu-bitar boleh tapi pastikan keluar jangan sampai udah makan agar-agar tetap minggu sekali keluar aduh lucu kayak apa di dalam agri aja kadang-kadang aku suka denger polosan-kepolosan pertanyaan yang makan ikan telur ayam mana bisa BAB PSS dari mana dari mana kan lucu gitu tapi kasihan ayam semuanya itu kasihan sama kos jadi kalau kembali ke anak kos atau bakteri diusus kita mikrobiota fungsi dasarnya secara biologi di seluruh bumi kalau ada ada apa ikan apa nempel di ikan paus harus menguntungkan ikan paus numpang kan apapun yang hidup bersama-sama gua jenis spesies yang hidup bersama-sama di bumi ini itu harus melakukan yang namanya simbiosis mutualisme pernah denger simbiosis mutualisme lu boleh hidup sama gue boleh numpang di kamar tapi lu jangan ngeruhi jangan tiba-tiba gua perasaan cuman ada dua kamar diisi sama kos tiba-tiba dia overgrow lagi tiba-tiba dia malah malah ngancem-ngancem fatpam gue lagi imun gue dibikin operatif itu baru sudah tidak simbiosis mutualisme lagi itu yang malah akhirnya menyebabkan penyakit itu dia makanya kalau yang menyebabkan penyakit itu gara-gara apa biasanya kalau yang berkembang cepat itu tanpa aturan kira-kira karena kita ngapain mudahnya gampang contoh bakteri fermentasi paling gampang contoh vermipan yang buat bikin roti kalau mau bikin dia cepat berkembang tanpa aturan overgrowth gimana caranya asia lemah segula lihat mana yang cepat membuat dia overgrowth selesai betul gak betul gak jadi orang-orang punya masalah yang punya masalah di penjataan yang bilangnya katanya udah gak mutualisme yang bakteri overgrowth jadi irritable bowel syndrome dan sebagainya itu kira-kira orang-orang yang gak makan kargo mau orang-orang makan kargo orang-orang yang banyak makan gula banyakkan kargo mau diapain anak kosnya mau di transplan pakai anak kos baru transplan kan ada sekarang transplan anak kos baru awalnya kasihan jadi dilema iya gak usah pusing gak usah pusing sampai transplan anak kos baru bikin makanan juta tidak mengandung apa yang mendukung untuk overgrowth anak kos gitu-gitu aja usahakan yang kita makan optimal disambung halus walaupun kita tidak bisa optimal tapi kalau kita simpatatif ketinggian udah jelas gram tadinya 50% bisa keserat kalau simpatatifnya tinggi kira-kira 100 gram ikan ini bisa keserat semua apa malah banyak sisanya banyak sisa banyak sisa kenapa karena begitu simpatatif tinggi enzim-enzim pencetar kita yang buat motongnya kira-kira bagus gak keluarnya enggak akhirnya kalau gak kepotong kan dibablasin ke anak kos ya kan lemak-lemaknya juga kalau kita simpatatif tinggi emang asam perdunya bisa keluar bisa emulsikan lemak enggak bisa enggak turun teras kegang anak kos jadi untuk makan kita butuh butuh sistem sarap parasimpatetik yang bagus gak relaksasi yang bagus gak makanya makan itu di kondisi relax jangan stress eating relax bukan enak tidur jadi yang mengizinkan pencernaan kita bekerja dengan baik yalah sistem sarap parasimpatetik atau relax yang mencegah khusus kita dan sistem pencernaan kita bisa menyerap makanan dengan baik itu simpatetik makanya kalau orang lagi dikejar macan gak bisa lari sambil makan roti wah gue kejar macan makan dulu makan dulu ya biar ada tenaga gak bisa gak kepikiran gak ketelen kenapa stressnya dia untuk lari dan ketakutan dia membuat sistem pencernaannya shut down tidak bisa menerima apa-apa coba aja lah ketakutan lagi gak ada kayak gitu masukin makanan keluar lagi yang ada betul gak jangan dikejar macan mas anaknya rewel dikejar dikejar tanggian hutang hutang nak bayar lagi hutang makan pisa dua gak kepikiran gak ketelen pisa ya gak bisa santai udah relax makan di meja kerjaan ku udah beres semua tinggal makan enak kenyang tidur aduh nikmatnya itu yang dibutuhkan untuk makan relax habis makan tambah relax lagi jadi lemes gak kuat lari seperti waktu belum makan gak apa-apa gak kuat lari tapi kan bisa tidur setelahnya nah memang urutannya relax makan memang gitu fasting moving relaxing feeding sleeping besok mulai lagi fasting itulah kenapa lima pilar jangan bingung kenapa kok saya gak bisa makan mual-mual bawaannya saya gak stres mas tubuhmu yang stres tubuhnya yang kasih tau saya gak ada saya pikirkan tapi gak bisa makan tubuhmu yang stres kalau saya ada pikiran tambah stres tambah gak bisa makan itu dia jadi turunkan dulu sistem sarapnya jadi ternyata kompleksitasnya tinggi ya mbak fisiologi tadi aku udah ngebahas dari makanan udah ngebahas dari enzim-enzim yang dibutuhkan jalur-jalur makanan masuk sampai ke sistem efisiensi pakai anak kos sekarang ditambah lagi ilmu kita sistem sarap yang kontrol pengetahuan kompleks gak fisiologi ternyata banget tapi jadi ngerti banyak gak gak cuman sekedar tau makanan sehat A, B, C, D, E dimakan gak jadi jadi paham gitu loh kenapa alasan kita gak makan karbohidrat kenapa yang dimakan itu protein sekian lemaknya lebih tinggi itu baru makanan nanti ajak juga jadi kalau menerima pola makan sehatnya jangan lupakan pola hidup sehatnya yang lebih penting pola makan yang sudah diterima ini sebagai bagian ikhtiar sehat diletakkan di posisi harmonisasi pola hidup kan cuma salah satu dari 5 pilar diharmoniskan karena sudah jelas kita tidak bisa sehat dengan tidak makan karbohidrat sudah pasti saya sehat enggak masa sih mas bukannya orang keto itu sudah pasti sehat enggak aku udah bilang enggak bakal sehat kalau cuma ngadarin ketonya doang aku yang jamin pola hidupnya harus bagus itu dia ikhtiar sehat sebenarnya jadi gak ada gak ada suatu kehebatan dari tidak makan karbohidrat lemak dan protein yang membuat kamu bebas dari hipertensi bukan lemak dan protein yang membuat kamu bebas dari diabetes pola hidup sehat yang membuat kamu bebas dari ketergantungan obat jadi kamu makan lemak dan protein kebanyakan tidak membuat kamu sembuh dari diabetes karena takutnya kalau yang menyembuhkan saya ialah lemak dan protein semakin banyak saya makan lemak dan protein saya semakin sehat konsepnya kembali mundur nanti kayak yang jangan sampai kembali ke paham lama lagi ini sehat makin banyak makin sehat beli 2 kilo makan semua jangan begitu bagian dari memenuhi kebutuhan nutrisi esensial tapi makin banyak tidak makin baik jadi yang membuat baiknya yalah harmonisasi kejadiannya selama 24 jam itu rahasia terbesar pas kan selesai jam 3 rahasinya tepat waktu tidak masuk ya tepat sampai waktu juga keren bisa aja mas halo mbak Yulia halo ya oke sinyalnya kayaknya ya halo ya tadi sempatan mbak Yulia masih ada pertanyaan mungkin sebenarnya masih banyak banget cuman berhubung waktunya terbatas ini berasa ini berasa waktu apa dijelasin lagi 2 jam TFA kayak mata kuliah satu semester ya mbak iya mata kuliah malah gak dijelasin kayak gini mas oke mbak Yulia boleh kasih closing statement untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin juga sempat melihat rekaman video ini testimoni dari mbak Yulia silahkan mbak oke yang jelas KF ini adalah salah satu wasilah atau cara untuk bisa hidup sehat kalau saya pribadi dan tentu saja tidak berarti bahwa kita KF pasti sehat seperti kata mas Dio tadi itu merupakan salah satu poin dari 5 pilar yang harus diharmonisasikan saya pikir seperti itu mas jadi KF bukan segala-galanya tapi dia merupakan salah satu cara untuk kita bisa hidup lebih sehat dengan memperhatikan 5 pilar tadi saya kira itu keren setelah kalau banyak yang nakes-nakes selain mbak Yulia juga beberapa kita sudah 121 nakes mas episode sudah luar biasa warrior juga sudah 46 21 episode TFA nakes belum semua TFA kita cuma nakes nakes saja baru nakes 121 warrior kurang lebih sudah 46 47 insya Allah kita kalau bisa kita bisa kita bisa jangan fisiologinya KF bagaimana walaupun kelihatannya 500 simple tapi kita bisa expansion fisiologinya insya Allah makin banyak kesehatan yang mau terbuka nakes yang memperpendidikan ilmu kesehatannya ada karena kita bisa menjelaskannya secara bahasa medis juga atau bahasa sains juga akhirnya lebih acceptable jadi tidak sekedar jaman nakes sudah jalanin why insya Allah kita bisa bagi jelaskan kita pun sekarang dengan nakes kan juga simbiosis mutualisme nakes-nakes sudah lebih menginspirasi iya kadang-kadang kita juga butuh para nakes termasuk juga tapi nakes-nakes itu bukan anak kos loh ya jangan di analikkan mereka bantu menginspirasi dan justru malah lewat para nakes ini yang telah menerima KF ini justru malah arusnya lebih besar trustnya lebih tinggi karena banyak dokter-dokter dan mudah-mudahan banyak ahli jizi menyusul untuk mulai membuka diri dari KF ya memang aku akuin lebih tapi ya mudah-mudahan dengan ideotef hari ini ahli jizi mulai terbuka melihat KF dari sisi padang lain gak sekedar loh itu kan diet buat anak berkebutuhan khusus yang epilepsi kita yang gak efeksi ya ngapain mudah-mudahan gak berhenti saya mau masukkan gelas dulu mendengarkan oh ternyata ini pola hidup dengan ikhtiar ini insyaallah bisa sebagai salah satu jalan secara lebih sehat mudah-mudahan itu yang kita harapkan depannya gak gak berhenti gak berhenti dengan gelas yang penuh jadi mau membuka diri seperti yang lain Mbak Yulia oke thank you Mas Tio Mbak Yulia ya moga-moga kita bisa lebih sering ketemu lagi diskusi lebih intensif di grup Medcon ya total sudah ada empat grup Medcon masih bisa dimasukin buat teman-teman yang nanti melihat rekaman episode ini jangan pernah berhenti mengupgrade ya jangan pernah berhenti mengupgrade pengetahuan terlebih tadi seperti teman-teman sudah saksikan sendiri Mbak Yulia seorang Yulia Astuti dulu belajar tentang aligisi tentang kegisi basic tapi beliau juga memperdalam lagi membuka diri lagi dan ternyata mendapatkan manfaatnya simak untuk minggu depan hari Rabu dan Sabtu pastinya akan ada narasumber lainnya sampai jumpa dan salam sehat dadah selamat menikmati selamat menikmati